Kita tahu bahwa setiap tanggal 10 Oktober sebagai hari kesehatan mental se-dunia yang dicetuskan oleh WHO Namun sayangnya, dunia justru telah melupakan sumbangsi terbesar dalam bidang psikologi oleh salah satu ilmuwan muslim Yang darinya kita mengenal konsep kesehatan mental Taukah kamu siapa ilmuwan muslim pertama yang mengenalkan konsep kesehatan mental atau psikologi Islam? Dia adalah Abu Zaid Al-Balkhi atau yang dikenal dengan nama Al-Balkhi Memiliki nama asli Ahmad Ibn Sahal Beliau adalah pakar multidisiplin ilmu pengetahuan atau polimet muslim abad ke-9 Tulisannya banyak menyentuh berbagai bidang seperti geografi, kedokteran, filsafat, teologi, politik, puisi, etika, sosiologi, tata bahasa, sastra, dan astronomi Dia menulis lebih dari 60 buku dan manuskrip Sayangnya, sebagian besar dokumen yang ditulisnya telah hilang selama bertahun-tahun Hanya sebagian kecil dari varian yang tersisa di era modern Al-Balkhi lahir pada tahun 849-934 Masehi di provinsi Balkh, Persia Atau yang sekarang menjadi bagian dari Afganistan Ia adalah murid Al-Kindi Ia adalah orang pertama yang mendiagnosis bahwa penyakit mental dapat memiliki penyebab psikologis dan fisiologis Dan dia adalah orang pertama yang menggambarkan 4 jenis gangguan emosional Yang pertama ketakutan dan kecemasan Dua kemarahan dan agresi Tiga kesedihan Empat depresi dan obsesi Di samping itu, dia juga terkenal sebagai tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis Dialah orang yang pertama kali membedakan antara sakit saraf dan sakit jiwa Serta orang yang pertama kali mengklasifikasikan gangguan saraf Atau neurotic disorder Dan perintis terapi kognitif dalam rangka mengkaji pengkelompokan gangguan penyakit ini Pemikirannya tentang kesehatan mental digali dari Al-Quran dan Sunnah Ide-ide psikoterapi yang ditulisnya diakui Al-Balkhi bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Salah satunya, dalam hati mereka ada penyakit Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 Karya Al-Baqarah yang paling terkenal adalah Masali Al-Abdan wa Al-Anfus Atau Rizki untuk Tubuh dan Jiwa Dalam naskah monumental ini, Al-Baqarah membahas kesehatan fisik dan juga menyelidiki bidang kejiwaan Karyanya ini kemudian banyak diminati dunia Jika nafs atau jiwa menjadi sakit Tubuh mungkin juga tidak menemukan kegembiraan dalam hidup dengan perkembangan penyakit fisik Kata Al-Baqarah Di antara nasihat Al-Baqarah yang terkenal Kematian adalah kemiscayaan Maka janganlah engkau takut padanya Dan jika engkau takut apa yang akan terjadi setelah kematian Maka perbaikilah dirimu sebelum kematian Takutlah akan kejahatanmu, bukan pada kematianmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!